Bapak Ibu, atau tak lebih Ibu-Ibu, di kartu KTP ini ada tulisan Ibu Kuman Angkat? Itu pekerjaan nggak? Tidak, itu bukan pekerjaan. Jadi, kalau Ibu Kuman Angkat memang pekerjaan? Jadi, definisi pekerjaan yang dilaksan di sini adalah melakukan sesuatu, bukan ada majikannya yang bukan penerima ubat, tetapi menghasilkan uang, kira-kira gitu. Jadi, pekerjaan petani tadi, tetapi Ibu Ruman Angkat di KTP, tapi apa yang Ibu lakukan? Bertanya. Kan itu kan? Oke, kita sepakat. Berarti di KTP tidak ada hubungannya dengan aktivitas kita. Jadi, Ibu-Ibu yang tahu bahwa aktivitas kita. Nah, kali ini saya akan menyasar kepada skop yang pertama adalah pekerjaan namanya keagama. Jenis pekerjaan keagamaan yang kita sering kenal itu adalah pertama, sekolah lingkung. Kira-kira gitu lah mungkin kan? Kemudian ada mungkin kalau di teman-teman kita yang nampak lain kan ada mungkin tukar kali umurnya. Kira-kira yang dikelola gereja yang kira-kira sorgesi. yang bersihkan gereja, kira-kira kayak seperti itu. Kediatannya tidak setiap hari. Jadi, Allah Minta, bolehkah itu dilindungi BPJS Ketenagaan Kerjaan? Boleh. Karena kenapa? BPJS Ketenagaan Kerjaan berbeda dengan BPJS Kesehatan. Kalau kesehatan yang dilindungi adalah badannya. Badannya ini dalam artian kalau sakit dia kan berubah. Artinya sakitnya itu bukan karena pekerjaan. Tetapi kita bisa kena resiko karena pekerjaan. Aktivitas. Pekerjaan saya samakan dengan aktivitas. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya contoh pekerjaan keadaan tadi, mau bergerinya, mungkin dia berdoa siapakannya. Jakwaan dia sudah ada. Mungkin dia seksi koronanian. Selalu buat kegiatan laki-laki ke gereja. Seperti itu. Dia mungkin ketua di baratnya kerenmajanya. Dia buat kegiatan terus, melaki-laki terus dan sebagainya. Itu yang dilindungi oleh gereja. Kalau terjadi resiko tadi, sudah dijalinkan gereja. Walau kita ibaratakan, walau SCM. Kalau SCM, produknya agak enak. Walau ada amortik. Ada pangkara dasar. Kandirikan kalau ada yang sakit atau mungkin konteks yang seperti apa adalah pangkara dasar. Jadi, BPJS Ketenagaan Kerjaan ini, konteksnya seperti itu. Kenapa? Tadi Bapak Minah mungkin pegang ini. Kok cuma 16.800 dapatnya 42 juta? Kenapa ya? Karena 40 juta orang sudah jadi pesantai. Tadi Bapak Minah, Terima kasih.